Halo teman-teman semuanya, jadi kali ini bertemu lagi dengan saya Bu Rahman Saya berada di stasiun Ngawi, ini saya lagi nyore atau kalau di bulan puasa itu ngabung gurit lah istilahnya Jadi disini saya main di stasiun Ngawi, entah mau lihat kereta setanjung kayaknya Kereta setanjung itu jam 5, jam 5 lebih 10 menit kalau nggak salah itu Dan kita sekalian nyore disini, ini baru jam berapa? Setengah 5 Ini baru jam setengah, ihh bukan weh, jam 5 kurang 7 menit sekarang Jadi masih ada waktu sekitar 10 tambah 3 berarti 16 menitan lah disini Dan suasananya juga sepi, biasanya kalau sore-sore itu rame, kita tunggu aja nanti rame nya jam berapa Ya, pokoknya ikuti terus nyore hari ini Terima kasih telah menonton! Dan disini saya bersama siapa namanya? Di mana? Di mana? Ngapain disini? Mulai kereta Mulai kereta, berapa? Gak tau Loh pengennya berapa? 10 Oh 10, keretanya cuma 1 Gak apa-apa? Gak apa-apa lah Gak apa-apa lah Yang penting itu kereta panjang sih Eh, ini dimana deh sekarang kita? Kita lagi di stasiun Ngawi Di stasiun Ngawi Biasanya kalau abubi kesini itu rame tapi sekarang masih sepi Sekarang itu belum pada Belum pada kumpul Belum pada mandi Belum pada nama? Belum pada mandi Oh iya, jadi udah mandi belum? Udah Oh udah Masa? Iya Mana baunya? Oh iya Udah wangi Biasanya tuh guys ya Sore-sore itu Saya berapa kali ya kesini tuh Sore-sore Belakangan ini saya sering kesini Lihat kereta pisri Tanjung Itu Biasanya rame banget Tapi mungkin Emang Biasanya Saya itu jam 5 kesini Dan ini belum ada jam 5 Jadi Mungkin ya Orang-orangnya belum pada kesini Belum pada datang Belum pada mandi ya Belum pada mandi Belum pada bedakan Orang-orang ini mau pulang ke Ke neneknya Ih Enggak biasanya tuh Lihatin kereta deh Bukan naik kereta Jadi disini Lihatin kereta semuanya Lalu disini ada Yang sepedaan Tuh Nah ini dia Railnya Di stasiun Ngawi Jadi Di stasiun Ngawi ini Ada 5 jalur teman-teman ya Kalau kalian belum tahu Nah Disini ada jalur 1 Jalur 2 Untuk jalur lurus Jalur 3 Juga untuk jalur lurus Dan jalur 4 Nah Jalur 5 ini Bukan untuk kereta Kereta penumpang Istilahnya itu Buat parkir Jadi Jalur 5 nya itu Buntu Di sebelah sana Nah 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 Eh View dari Sebelah Dari Sebelah Barat ya Panu Atahari Di belakang Jadi Sebelah Barat Sebelah sana Timur Ini stasiun Ngawi Panopi Di sini Ada 2 Satu Untuk jalur 1 Dan Ini satu lagi Bentuknya segitiga Ini melengkung Ini Yang segitiga itu Buat Jalur 3 dan 4 Eh 2 dan 3 Maksudnya Jalur 4 belum ada ya Dan Kalau di stasiun Ngawi Peron nya itu Nggak kayak gini Di stasiun Peron dulu Peron nya nggak sebagus ini Dan Sekarang Peron stasiun Ngawi itu Model nya model aspal Kayak stasiun stasiun besar Untuk Lahan parkiran nya Ini dibilang cukup luas Dan Mulai banyak Orang yang datang Iya Ada motor Ada kecil Ada motor Ada motor Ada yang Mulai banyak Yang disini ya Dihah Terutama Yang pas sepeda Ya naik sepeda banyak Ya Sekarang Sudah banyak Nah ini dia Saksim Ngawi nya Mau foto disini Mau Disini aja Disini Mau Disini 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 ya Foto dulu ya Terima Saksim Ngawi Terima Nah Hehehe Dapatan Nah ini 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 Bagus ya Hah Saksim Ngawi Hehehe Ini kemana ya Kok ada jalan disana Jalan 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 bener sop ngawadul bener oh ini ada posko mudik sub indo by broth3rmax nah nih pajilnya udah kedengeran baru lagi kereta api Sri Tanjung masuk ini persiapan jadi mau lihat disitu tuh kita ada pager awas tapi awas 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 di sini saya dapat momen ternyata Sri Tanjungnya pakai loko Puong loko CC206 dan dia disini bawa LDN bawa lo kereta api luar dinas ada tiga biji ada P07803 di pos Solo terus ada kereta api eksekutif dan kereta api itu makan kayaknya ya dan sebentar lagi keretanya mau berangkat mantap ơi dapat momen oh 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 selamat menikmati K309421 di Puyuhindo Yogyakarta dan sama MP1 0301 di Puyuhindo Yogyakarta kreta makan bener dan disekat oleh kargo jadi itu bukan untuk penumpang oke oh jadi rangkaiannya itu mundur ya guys dari ekotomi 7, 6, 5, 4 kreta makan terus 3, 2, dan 1 oke sudah selesai eh langsung pulang mau langsung pulang satu apa iya satu tok karena keretanya cuma satu ya dan ini juga udah mau maghrib akhirnya kita putuskan untuk pulang kemana ke rumah masa ke rumahnya orang oke terima kasih masih kedengeran suaranya tadi masinisnya ngasih 935 panjang mantap ya dia kenceng ya mantap nah oke terima kasih yang sudah menonton hari ini kita dapat moment ada Sri Tanjung pakai loku puong sama 3 gerbong LD atau kereta api luar dinas dan karena udah mau maghrib kita putuskan untuk pulang terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like komen dan juga di subscribe dan tunggu di video-video menarik berikutnya dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya dadah dadah dedek dadah 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 dadah